Seperti biasanya, pelaksanaan program Bupati Bekerja dan Ngantor di kampung diawali dengan menggelar apel pagi bersama. Terlihat antusias dari masyarakat kampung Tasik Betung, Kecamatan Sengiamandau dalam menerima pelayanan yang diberikan oleh masing-masing OPD terkait, seperti pelayanan administrasi yang sangat membantu masyarakat. Saat memimpin apel pagi, Wakil Bupati Siak Husni Merza mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Siak terus berkomitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat terkhusus Jumat kali ini. Bagi masyarakat kampung Tasik Betung yang lokasinya berada cukup jauh dari Ibu Kota Kabupaten Siak. Kami berharap, mudah-mudahan masyarakat Tasik Betung ini betul-betul mendapatkan pelayanan yang terbaik. Yang biasa, Bapak dan Ibu mungkin sebahagian urusannya harus diurus di Ibu Kota Kabupaten. Hari ini kami hadir kepada Bapak dan Ibu Sialan dengan banyak OPD untuk menghadirkan pelayanan-pelayanan tersebut di kampung Tasik Betung. Dan ini komitmen Pak Bupati, ini langsung buah pikiran Pak Bupati ingin menghadirkan pelayanan terbaik, langsung datang. Bukan Bapak dan Ibu yang kami hadirkan, kami bawa ke Ibu Kota Kabupaten, tapi kami yang membawa Kepala Dinas dan pelayanan lainnya ke kampung Bapak dan Ibu Sialan supaya mudah. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa dimanfaatkan, bisa dipergunakan oleh masyarakat dengan sebaik mungkin. Kegiatan selanjutnya diisi dengan berbagai penyerahan secara simbolis kepada masyarakat, seperti penyerahan KTP, akta kelahiran, penyerahan sertifikat tanah, penyerahan benih ikan kepada masyarakat kampung Tasik Betung. Dan dilanjutkan dengan menggelar rapat koordinasi bersama penghulu kampung camat serta jajaran toko masyarakat yang dipimpin langsung oleh Bupati Siak Al-Fedri. Tim Liputan mengabarkan.